Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mabruk Alpamabruk Buat Tuan Guru kita, Guru Ansuri Al-Karim Di usianya sekarang ini 51 tahun Mudah-mudahan Allah berkahin kehidupannya Allah panjangkan umurnya Yang sudah banyak sekali memberikan inspirasi kepada saya Beliau adalah inspirator buat saya Di dalam banyak sekali pengembangan Pemahaman, keberanian Untuk apa namanya Mencetak untuk berkarya dan sebagainya Mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang luas oleh Allah Dilancarkan semua urusannya Digabulkan hajat-hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya kreator Fadilah berbagi Bang Man Mahdali Mengucapkan mudah-mudahan Berkah buat beliau Mabruk Alpamabruk Jangan lupa salawat Allahumma salli ala siri naa Muhammad Wa ala alaiseen Terima kasih. KIAI Haji Muhammad Ansari El Karim, atau yang lebih akrab dikenal dengan Guru Ansari, adalah ayah anda pengasuh dari pondok pesantren yang ada di Haruban Binuang, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di Tatakan, sebuah desa yang terletak sekitar 100 km dari Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Pada subuh Jumat 1 Januari 1971 Masehi, bertepatan 4 Zulqaidah 1390 Hijriah. Ayah beliau juga merupakan seorang ulama, yaitu Tuan Guru Abu Ya KIAI Haji Muhammad Idram, dan memiliki ibu yang bernama Hajah Situ Hadijah, putri dari Tuan Guru Haji Jamhuri, seorang guru agama dan tokoh masyarakat ditatakan pada masa itu. Pada tahun 1978, di usianya yang sekitar 7 tahun, beliau masuk sekolah dasar Negeri Mawar Kencana, sekolah yang tidak asing lagi baginya. Karena sebelum menginjak usia sekolah, beliau telah tiap hari ikut ayahnya ke kelas untuk menyaksikan ayahnya mengajar. Setelah tamat sekolah dasar, pada tahun 1984, ia mengikuti ayahnya hijrah ke kota Binuang, karena sang ayah saat itu mengajar di Madrasah Sanawiyah, Mi'rol Zul Ulum, satu-satunya Madrasah Sanawiyah di Kecamatan Binuang saat itu, dan beliau pun melanjutkan bersekolah di Madrasah tersebut. Setelah tamat di Madrasah, sesuai dengan keinginan sang ayah, akhirnya beliau pun melanjutkan untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Falah yang berada di Landasan Ulin Banjarbaru. Guru Ansori kecil hidup dan dididik dalam keluarga yang kuat, serta fanatik dalam beragama. Sang ayah dari Guru Ansori juga sangat ingin menjadikan anaknya ini nantinya menjadi seorang ulama, sehingga ayahnya suka membawa berkunjung kepada para ulama, maka tidak aneh, dari sejak kecil, beliau begitu kenal dengan tokoh-tokoh ulama besar. Segala jirih payah dan perjuangan dari orang tua, serta doa-doa para Guru beliau senantiasa membuat kemudahan pada jalan beliau dari semasa kecil, kemudian bersekolah, dan menimba ilmu agama dengan istiqomah. Hingga akhirnya, sekarang beliau pun mengasuh sebuah Pondok Pesantren Darul Muhibin yang berada di Haruban Binuang, Kalimantan Selatan. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada para santri dan santriwatinya, agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dengan mendidik menggunakan hati, terpuji karena pekerti, dan teruji karena prestasi. Karena bagi beliau, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Guru kita bersama, Tuan Guru Kaya Haji Muhammad Anusuri. Ibn Kaya Haji Muhammad Idram dari Binuang, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebertahan di usia 21 ini, dan dimudahkan segala urusan, kebaikan segala hajat. Sehat badan, murah rezeki, dan ditambahi segala kenekmatan-kenekmatan yang ada daripada beliau. Selamat ulang tahun, yang kelima pulau. Semoga panjang umur, banyak rezeki, banyak rahmat yang turun buat antum. Wahai saudaraku, Tuan Guru yang paling bungas di dunia. Amin ya, Arab. Mudah-mudahan kabin lagi. Pasang.